hai 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 oh mau jadi pahlawan apa eh itu aku ya diem Oh no enggak apa-apa nggak apa-apa oh iya saya ketinggalan tadi di situ iya ini aku mau balikin HP kamu Oh udah kirain udah hilang Jambiloran enggak aku nungguin kamu kok maaf ya Mbak saya masih sholat tadi iya nggak apa-apa nggak apa-apa kan nggak apa-apa ya aku bisa-bisa tidur di masjid kok gampang ini masih di Taman Kota ya udah mangerin bentar hai 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 gempatan hei ibu sebentar lagi sebentar lagi ya bu sebentar lagi masjid ini dibilang mobil bergoyang Alhamdulillah Hai Hah aku nggak ketemu sama ibu lagi hai 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 sampai goyang-goyang gitu Hai Makasih ya Om oke hai 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 mbak enggak apa-apa bak enggak papa hai 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 gue lembro ya Hai terus bilang kemana nih hai 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 Om makasih Om hé hai 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 komun деньgok And Twee Hai dimana sih Om ya tuh hai hai llewe ditinggal sendiri di situ rás itu vorsomer někok goyang-goyang google aneh-aneh aja assalamualaikum boleh saya duduk oh boleh silahkan sebenarnya enggak apa-apa ada apa ya ada yang bisa saya bantu oh enggak soalnya tadi aku lihat banyak kayak sakit atau gimana gitu dimana ya pas turun dari mobil tadi oh iya-iya memang enggak enak badan aja sih kok ditinggal sendiri mbak lagi nganter saudara ya udah aku tinggal aja nganter saudara itu saudaranya mbak mobil tadi itu om saya yang kok ditinggal sama omnya mbak kebetulan om saya masih mau masih ada kepentingan di luar jadi aku nunggu disini oh kayaknya disini tempat sepi deh terus bahaya juga kalau cewek kebetulan disini memang tempat favorit aku oh iya aku sempat lihat tadi mobilnya goyang-goyang joget-joget atau gimana di dalam mobil sampai goyang-goyang oh iya tadi soalnya lagi dengerin musik peng saya oh iya suka suka musik oh nggak apa-apa saya temenin dulu ya kasihan banyak sendiri oh nggak apa-apa kok ditinggal juga nggak apa-apa kok aku udah biasa duduk disini sendirian mbak aku suka ini udah malem tapi aku suka sendiri mas oh ini disini masjid terdekat sebelah mana ya aku denger oh masjid iya disebelah rumah ini juga masjid kok saya kebetulan dari kampung mbak jadi disini kemarin habis mengobati orang rugiah orang rugiah orang iya aku udah dikasih tiket kereta ternyata keretanya ketinggalan aku ketinggalan kereta maksudnya emang mas ya dari mana? aku dari kampung jurang sapi mbak namanya daerah tapen sana jadi sekarang nggak ada tempat tinggal disini nih? ah sementara waktu saya cari masjid dulu mbak untuk tempat istirahat sementara sampai besok pagi kenapa masnya gue coba cari penghinapan gitu? oh atau kalau mau bisa nginep di rumah saya juga nggak apa-apa kok oh nggak usah mbak nggak apa-apa saya cari masjid aja nanti gampang ya udah ya udah mbaknya kerja atau gimana? ah kerja? kerja? iya iya sebenarnya saya di kampung ngajar-ngaji sih iya cuman kadang aku sempat berpikir pengen kerja di kota tapi yang sekiranya bisa lebih mengubah hidup saya mbak nggak gini-gini aja ya saya bersyukur bisa mengobati orang bisa kemana-mana tapi menurut saya itu belum cukup jadi saya pengen kerja yang tetap tapi mungkin masih belum dikasih sih semoga masnya dapat kerja ya amin 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 mbak amin amin ngobrol sama dia serasa aku kotor banget serasa hina banget sampai kapan aku harus kerja seperti ini kalau nggak karena papa meninggal aku nggak bakal jadi kayak gini loh kayaknya dia ketinggalan apa mungkin dia bakal balik ya? gimana dong? gimana ya? apa mungkin dia bakal balik kesini? apa mungkin dia bakal balik kesini? mungkin dia masih sholat kata aku tunggu disini aja ya? ya eh malang kamu akan balik kesini oh mau jadi pahlawan apa? eh itu tes aku udah diem oh no ah asli copet baru ditampar aja nangis kamu gak apa-apa? kamu gak apa-apa kamu gak apa-apa oh iya, HP saya ketinggalan tadi disitu iya ini aku mau balikin HP kamu oh suruh deh kirain udah hilang diambil orang enggak, aku nungguin kamu kok maaf ya mbak saya masih sholat tadi iya gak apa-apa kok alhamdulillah gak apa-apa kan? gak apa-apa yaudah kalau gitu saya ke masjid lagi mbak oh gimana kalau kamu nginep di rumah aku aja mas kebetulan rumah aku tuh kamarnya ada 3 jadi satu kosong gak enak mbak mbak di rumah sendirian mulai ada laki-laki yang masuk situ kan gak enak mbak aku mbak sendirian kok ada nenek aku oh gak apa-apa kok daripada kamu di masjid ntar kamu keninginan ya kan oh maksudnya gak apa-apa sih mbak gak apa-apa tinggal aja di rumah aku nanti aku cerita sama nenek kalau kamu temen aku yaudah kalau gitu gak apa-apa beneran mbak gak apa-apa dengan senang hati cuman sampai besok subuh aja kok mbak subuh saya sudah balik siang juga gak apa-apa gak apa-apa oke gak mbak saya buru-buru nyampe kampung gak enak sama ibu aku juga nungguin yaudah yaudah kalau gitu saya ikut mbak iya yuk kamu bisa tunggu aku di disini dulu boleh ini rumah kamu eh bukan ini bukan rumah aku aku masih ada kepentingan di dalam bentar oke katanya tadi langsung pulang rumah gak apa-apa aku masih mau ngobrol sama kamu yuk yaudah duduk aja di depan oh disini gak apa-apa disini aja kamu mau minum apa kamu mau kopi ada air putih aja oh air putih aja ini ini warung ini cafe biasanya kalau aku ngumpul sama temen aku disini oh aku jarang bahkan gak pernah ke tempat gini-gini disini udah jarang warung jadi anak-anak mula disini lebih suka nongkrong di cafe kayak gini kamu yakin pesen air putih aja kamu gak ngopi atau mau makan aku bentar kayaknya ada janggal tadi kamu bilang mau dijemput sama omnya tapi kok kamu gak dijemput-jemput oh iya tadi om aku WA katanya dia langsung pulang ke rumah tante karena tante aku lagi sakit jadi aku pulang sendiri gitu naik-naik mobil itu mobil taksi kayak tadi iya 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 tapi mbak siapa tadi oh iya kita belum kenalan aku Fariza oh iya nama aku Ferry aku Ferry di kampung seorang ustad dan kadang dipanggil ke kota hanya untuk nyambuhin orang-orang yang kerasukan oh iya iya aku bisa ruki jadi kebetulan kemarin ada salah satu bos kesini dia adiknya kerasukan jadi jadi kamu yang nyambuhin gitu iya aku dipercaya untuk nyambuhin hebat ya kamu gak juga itu memang bagian dari kerjaanku dan aku si Sunan bersyukur sih kerja kayak gitu karena pikir kayak gitu dengan kayak gitu aku bisa nolong banyak orang kerjaan kamu mulia banget ya kemuliaan tuh hanya milik Allah aku mah bukan apa-apanya masih banyak dosa juga maaf ya aku bukannya mau ngejudge kamu yang gimana-gimana tapi kalau bisa ke depan kamu lebih terutup lagi dalam berpakaian oh ya kamu gak suka ya perempuan berpakaian seperti aku itu hak kamu itu hak kamu cuman aku kasih tau aja biar kamu gak dipandang sebelah mata sama cewa weh makasih ya weh ustad ngapain ngapain iya ngapain kamu disini weh weh kamu ini temen ngaji aku dulu eh bentar bentar kamu di kota ini juga iya kamu iya aku sama mbak ini dari tadi ngapain sama dia iya 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 ketemu hai sayang iya apaan sih den apaan sih ini kamu pacarnya bukan bukan kamu gak inget sama kamu dia temen aku juga ya kan didan dia temen aku di kota ini kamu kok meluk-meluk gitu aja bukan mukrim tau kamu gak tau dia iya aku baru ketemu didan baru kenal tadi dia sama omnya iya 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 Umbur Han Umbur Han Oh Kenapa Enggak Memang Didan suka bercanda sih Iya kita suka bercanda kita temenan Temen satu kampung aku dulu kita ngaji bareng Iya Pinter ngaji dong Didan Pinter banget Sekarang pinter banget ngaji dong Bukanya kamu kalau malam Jumat selalu ngaji Di masjid sebelah Betul masjid Alhamdulillah ternyata ilmu dari kampung Kamu masih pake dan Sampai sekarang dia masih suka ngaji Selat berjamaah subuh Kok mbaknya Sampai tau banget sama Ia Temenan kita deket banget Udah lama juga Iya kan Aku juga ikut seneng Jadi meskipun kamu tinggal di kota tapi Alah kamu masih dijaga Pasti Pasti dong Pasti Aku kan dulu juga diajarin kamu ngaji Sampai sekarang masih Kamu udah selat isat larusan Udah dong Pastinya Iya dong Udah aku aja masih belum sholat ini Aku katanya tadi mau Kamu kenapa sih? Gak apa-apa Kenapa? Tadi aku mau diajak pulang ke rumahnya Cuman masih diajakin disini Katanya mau ketemu sama temen dia Oh gitu Sama umuran itu Gak aja Bentar aku ada telepon Oh mungkin omnya yang tadi Oh iya Halo om Omnya yang tadi Siap-siap om Siap om Di depan Oke om Bentar ya om aku lagi mau Terus kamu pulang sama omnya Aku gimana? Ntar aku balik kok Bentar dulu dong Kamu ketemenin Feri dulu dong Aku masih mau Disini dulu kenapa sih? Bentar aku masih ada urusan Bentar sama om Oke? Yaudah Fer Kamu bisa sama Lidan dulu ya Bentar aja oke Milih Feri ya Oke Dan Kamu kok megang-megang dia sih Seenaknya Nggak kita temenang dalam Sebenernya bukan temen sih Kamu kok bisa deket sama dia? Kok bisa deket Kenal sama dia? Tadi tuh ceritanya Dia tuh Turun dari mobil Tapi sebelumnya tuh Mobilnya goyang-goyang Aku tanyain Katanya dia Iya Aku sama omku Omku seneng musik gitu Jadi sambil joget-joget di dalam mobil Katanya Udah aku sangka Joget-joget? Maksudnya? Dia bilang joget-joget Katanya dia kayak gitu Joget-joget yang gimana tuh? Ya aku nggak tau Dia gimana di dalam mobil Dia main kuda-kudaan tuh Sama omnya Di dalam Maksudnya? Kamu nggak paham Kuda-kudaan gimana sih? Dari penampilannya Kamu nggak liat Hmm? Dia Dia wanita Wanita malam Astagfirullahaladz Kamu nggak tau bener dan Cuman Dia sempat nolongin aku tadi HP aku tinggalan di taman Aku juga nolongin dia Dia mau ke copetan Jadi Aku ditawarin untuk Inip di rumahnya dia Katanya dia tinggal kemana neneknya Di rumah Hmm Kalau bisa jangan Aku tau Kamu itu Pak Ustadz Ya Aku nggak tau Hidupan di kota itu gimana Kota itu keras Cewek-cewek kayak gitu Itu banyak disini Katanya masa mau Sama orang kayak aku Dan Nggak bakal mau lah Bisa jadi Nggak ada yang Nggak mungkin di dunia ini Tapi aku nggak Aku bisa jaga iman aku kok Sebentar Kamu kenal dia Berarti kamu Pernah bareng dia dong Astagfirullahaladz Aku pikir kamu bilang tadi ngaji sholat Kirin kamu bisa jaga alat disini Itu udah biasa Di kota Jadi Itu udah bukan hal yang nggak wajar disini Tapi Menurut agama itu salah Dan Kamu tau sendiri kan Orang tua kamu Sangat Sangat Fanatik sekali Terhadap agama Ya Namanya manusia Jadi Punya hawa nafsu Dan Itu nggak bisa ditahan Jadi Aku kasih tau Sama kamu Di kota itu kayak gini Udah biasa Cewek-cewek kayak gitu disini banyak Jadi aku pengen temen aku ini Nggak mau Nggak pengen Jatuh Di Dunia yang seperti ini Sama kayak Enggak lah Aku nggak punya pikiran disana Aku disini cuma kerja Aku kemarin dipanggil salah satu bos disini Untuk ngobati adiknya dia Untuk Rukiah Aku nggak bisa ngejudge kamu yang gimana kemana Itu hal kamu sih Terus Kamu kedepannya Memang mau merantau disini gitu Oh nggak sebenarnya aku mau pulang Cuman Tadi aku ketinggalan kereta Jadi aku harus bermalam Pencernaannya sih mau di masjid Tapi ketemu sama mbak itu tadi Yaudah Akhirnya Aku Ditawarin di rumah ini Kau tahu kayak gitu Tapi nggak juga sih Kok aku malah penasaran aja Penasaran? Mungkin dengan keberadaan aku Mungkin Tuhan memotongan aku sama dia Aku bisa mbak dia Mainnya Nggak Nggak ada yang tahu kan? Buat apa? Ntar malah yang ada kamu itu jatuh cinta sama dia Jangan Jangan sampai Bukan Ternyata aku bukan gitu Tuhan Tuhan gue udah benerin dia aja Itu suatu Suatu amal gue takut Amal jariah Kalau misalkan dia berubah Dan bisa mengerjakan amalan-amalan Tentang agama Hati itu nggak ada yang tahu Jadi hati-hati Kalaupun aku jatuh cinta pun nggak masalah Dan Ya kan? Yang penting dia udah berubah Kalau masih dia kayak gitu ya Aku nggak mungkin sama dia Tapi untuk saat ini Udah dalam waktu dekat ini Aku nggak ada apa-apa Cuman aku penasaran aja Pengen benerin dia Gimana? Gasar Dan Kamu di sini tinggal di mana? Di kamar Jadi Di situ aku udah punya rumah sendiri Gimana kalau kamu tinggal di rumahku aja? Sebenarnya aku mau pulang besok pagi sih Cuman dengar cerita kamu Tentang dia yang kayak gitu Tentang kamu yang kayak gini Astagfirullah Gak usah kaget kalau di kota Itu udah biasa Ya Dan Aku pengen kita kayak dulu Kita belajar ngaji bareng Belajar agama bareng Sebenarnya? Oke Gak apa-apa Misalkan aku bisa tinggal di rumah kamu Aku bisa pamit sama orangtuaku Biar lebih lama lagi di sini Sebenarnya aku pengen berubah Cuman Pergaulan yang buat aku kayak gini Sebenarnya Ya Kembali lagi Aku nggak bisa nyalain kamu Sebenarnya kalau kamu kuat Iman Kamu nggak bakal Teman-teman kamu kayak gitu Aku pengen jadi kamu Jadi Ustadz Ya Mungkin kalau aku di posisi kamu Gak menunggu kemudian Aku bisa kayak kamu lagi Juga Kamu nggak menunggu Tentang kalau kayak gini Oke aku memang Ustadz Aku memang tahu tentang agama Tapi kalau aku di posisi kamu Gak menunggu kemudian Aku bisa jadi kayak kamu Ya kan? Allahuakbar Ya udah Kalau gitu Alamat kamu dimana? Simpen nomor aku aja nanti Siap Apri aku mati soalnya Kamu ini Ini ke sini ngapain? Ngopi? Ya lagi ngopi? Ya aku mau nungguin dia dulu Siap Kalau kamu butuh apa-apa Kamu bisa telepon aku Kalau kamu bilang dari awal Kamu mau ke kota Aku pasti bantuin kamu Aku Aku malah Bener-bener Berkeininan untuk Menunda ke pulangan aku Untuk? Untuk cewek itu? Untuk kamu Untuk cewek itu Siap tahu dengan keberadaan aku Kamu bisa Bisa kembali kayak dulu Hati-hati ya Aku gak 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 abis pikir kalau kamu bisa suka sama cewek Enggak Tujuan aku bukan itu dan Tujuan aku pengen benerin kamu sama dia Aku udah kandung kenal sama dia Hati-hati Aku gak pengen sih Dan? Seorang fairy yang alim Seorang ustad Masa ada bercewek gitu? Ya aku paham Aku paham Kepanglah kalau itu Jodoh Matian Itu sudah di tangan Tuhan Aku gak tahu Tapi kalau aku melihat kemungkaran kayak gini Dosa kalau aku Gak Gak mengenarkan Gak mengarahkan mereka untuk Berjalan yang di baik Siap Siap ustad Aku hargai Pilihan kamu Ya kita sama sama melihat Aku juga hargai kamu kayak gini Aku gak menyalahkan Kita punya pemikiran masing-masing Kita punya Pensepsi masing-masing tentang itu Siap Ya udah aku masih nunggu dia Itu Itu berarti ketemu sama klien Atau Customer Atau Barusan dia udah bilang Dia mau ketemu sama klien Ya kan? Ya udah Aku tungguin aja Aku pengen ngobrol aja sama dia Gimana? Kamu Tungguin dia Lagi main kuda-kuda Gitu? Ya Tahu apapun itu Yang pasti aku pengen ngobrol aja sama dia Ya udah Kalo gitu Aku Aku Ketemen aku dulu Oke Kamu jangan lupa WA ya Ntar aku telepon kamu Siap Malam ini aku ngendap di rumah kamu Siap Aku selalu bantu kamu Siap-siap Makasih banyak dan gak? Sama-sama Oke Ntar aku salamin sama orang tua kamu juga Kamu baik-baik disini Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Waalaikumussalam Waalaikumussalam Her, Ari. Kamu ketiduran? Diden kemana? Oh, Diden ketemuan juga dimana. Maaf ya, aku lama. Gak apa-apa. Kamu mana? Udah ketemu sama Om? Udah, udah ketemu sama Bapakku. Kenapa gak tahan? Gak apa-apa. Lagi panas aja mata aku. Kamu harus nangis? Enggak. Kenapa kamu sebab? Enggak, aku gak nangis kok. Mungkin aku kecapean aja. Yaudah yuk, kita pulang. Boleh, aku ngomong sebentar. Yaudah, ngomong aja. Mbak, maaf. Bukan maksud aku untuk terlalu masuk ke dalam perubadi mbak. Tapi Diden udah cerita semuanya. Mbak, bekerja sebagai wanita malam. Tapi aku gak nyalahkan mbak. Aku juga gak mau nge-gest yang gimana-gimana. Itu pilihan mbak. Entah apapun yang terjadi di belakang mbak, aku gak tau. Aku gak bisa nge-gest itu salah atau benar. Tapi yang pasti, mbak pasti punya alasan kenapa mbak kayak gini. Emang Diden ngomong semuanya tentang aku. Gak apa-apa mbak. Mungkin dengan mbak cerita sama saya, saya bisa membantu semuanya. Saya gak menyalahkan mbak. Saya gak menafik tentang-mentang saya Ustadz. Aku cuma pengen denger cerita sesungguhnya dari mbak. Sejak bapak aku meninggal, nenek aku sakit-sakitan. Papa sama ibu udah meninggal? Kalau ibu udah, semenjak aku kecil udah meninggal. Ya dia sekarang aku tinggal sama nenek aku. Agar aku tau kamu pasti gigit sama aku kan. Enggak, aku udah bilang di awal. Aku gak nge-gest mbak yang gimana-gimana. Mbak cerita aja sama saya. Karena aku gak ada pilihan lain, Fer. Aku berawal diajak temen aku. Aku gak tau temen aku mau jawab kemana. Ternyata aku terjebur dalam dunia seperti ini. Mbak gak nyoba untuk cari kerja di luar sana yang halal gitu. Aku udah usaha buat nyoba cari kerja, tapi belum dapet sementara biaya terus dibutuhkan kan? Iya, iya aku panggil. Iya, iya aku panggil. Kalau bisa sesam mungkin mbak mulai untuk menutup aurat dulu. Maksud saya berpakaian yang lebih tertutup daripada ini. Kemudian Mbak coba untuk sholat. Karena di Al-Quran sudah jelas. Jika mbak memperbaiki sholat mbak, Tuhan juga akan memperbaiki hidup mbak. Aku bukan sok. Karena saya bisa disini mbak, enggak. Cuman mungkin bahasa ini bisa mbak terima. Aku gak nyuruh mbak untuk berhenti. Tapi setidaknya mbak memperbaiki diri mbak dulu. Jangan menutup aurat mbak dan memperbaiki sholat mbak. Sumpah. Aku melu banget sama kamu, Far. Aku bakal nyoba buat nutup aurat aku. Seperti yang kamu bilang tadi. Maksud aku menutup aurat itu untuk menjaga biar mbak lebih mempunyai harga diri. Di mata laki-laki. Aku tahu, Far. Selama ini aku rendah banget di mata orang. Seperti sampah yang gak berguna. Buru baiknya seseorang. Rendah atau tingginya nilai seseorang itu bergantung dari kita sendiri. Tapi apa iya aku bisa... Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aku pulang. Ya Pak Edo. Duduk-duduk Pak Edo. Kebetulan banget ini. Aku silakan Pak Edo. Gisi ya. Ya. Pak Edo. Makasih ya Pak Ustadz. Adik saya sudah sembuh nih. Alhamdulillah. Jadi tadi ketinggalan kereta Pak Edo. Atau mau saya antar aja pulang? Oh gak usah gak usah gak apa-apa Pak Edo. Oh iya Pak Edo. Jika berkenan. Saya bisa minta kasih. Kemintaan. Apa itu Pak Ustadz? Jadi... Mbak ini butuh pekerjaan Mbak Edo. Mungkin di kantor Pak Edo bisa menerima Mbak ini. Untuk kerja. Bisa kok bisa. Di kantor saya memang lagi ada lolongan nih. Cari perempuan untuk jadi admin. Kamu bisa jadi admin atau bisa komputer gitu. Kebetulan saya bisa kok. Ya udah. Ntar kamu buat lamaran aja Mbak. Formalitas aja. Nanti dikirim kantor saya ke PT Jawara. Jadi langsung keterima nih Pak. Jadi gini aja Mbak. Yang penting Mbaknya bikin surat lamaran aja. Itu formalitas aja. Nanti aku baca di CV-nya Mbak. Untuk lihat spesifikasinya Mbak. Nanti Mbak di bidang apa Mbak. Tapi kan komputer bisa dong Mbak ya. Wah. Makasih banget ya Pak. Jadi Pak Edo ini yang manggil saya kesini Mbak. Untuk nyambuhin adiknya kemarin. Ya udah gampang kok. Bisa. Makasih banyak ya Pak Edo. Mau start gak mau kerja juga di tempat saya. Sudah Pak Edo saya cukup ngajar-ngaji aja di rumah. Sudah. Jika ada apa-apa saya akan berkenan untuk bantu Pak Edo. Ya udah gitu. Ditunggu besok ya. Lamarannya di PT Jawara ya. Sekali lagi makasih banyak ya Pak. Ya udah. Tunggu lanjut. Makasih banyak Pak Edo ya udah bantu saya. Iya. Siap-siap. Lanjut aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferry. Makasih banyak ya. Gara-gara kamu. Aku bisa ngedapetin pekerjaan yang halal. Ferry. Semua jika ada. Kalau gak ketemu kamu. Aku gak tau bakal jadi apa Ferry. Aku hanya perentara. Yang membuat kayak gini takdir. Itu sudah Allah punya ngerti kan. Kebetulan sekali ketemu sama Pak Edo tadi. Ternyata beliau sangat baik juga. Banyak bisa diterima di situ. Untuk malam ini mungkin saya gak bisa nyinep di rumah. Bapak Riza karena aku pikir. Gimana katanya tetangga nanti. Kalau misalkan aku bukan film. Saya sudah ngomong sama Didan tadi. Aku bisa nyinep di rumahnya Didan. Gak apa-apa kok Fer. Fer. Aku pengen tobat Fer. Alhamdulillah. Mbak. Tobat itu dari hati. Hanya dari omongan aja. Tapi aku bener-bener pengen tobat Fer. Aku pengen belajar agama lebih dalam lagi. Karena aku ini udah kotor banget Fer. Gak ada yang terlambat dalam ibadah. Gak ada yang terlambat dalam berkawabat Mbak. Masih banyak kesempatan. Mulailah dengan menutup aorot. Dan memperbaiki sholat Mbak. Ya udah. Kalau gitu. Jika butuh apa-apa Mbak bisa. Ngubungi saya. Bisa simpen nomor saya aja Mbak. Bisa simpen nomor saya. Habis saya soalnya mati Mbak. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya Mbak. Ya udah Fer. Makasih banyak ya. Sama-sama. Semoga ini menjadi awal yang baik buat Mbak. Betul banget. Kalau ada apa-apa. Kalau aku tentang agama gak bisa. Aku bisa kan hubungi kamu. Dengan senang hati. Saya siapa membantu Mbak. Kalau itu untuk kebaikan. Ya udah. Kalau gitu Mbak kalau mau pulang dulu gak apa-apa. Saya masih nunggu di Den. Sekali lagi makasih banyak ya. Ya udah. Oh. Jadi pulang gak? Ya udah. Saya pulang. Oh iya. Aku Insya Allah jadi pulang besok dan subuh. Aku minta antar ke stasiun ya. Jadi besok? Ya. Katanya mau. Udah Bok. Kalau ada apa-apa kamu bisa langsung hubungi aku ya. Oke. Ya udah. Berulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dia udah mau berobat. Bisa cepat gitu. Semuanya itu tergantung gimana kita berbicara. Kita gak boleh nge-judge orang yang sembarangan. Wih. Keren banget Pak Ustadz satu ini. Dia ntar kerja di bos aku. Adiknya yang kutolong. Oh gitu. Tinggal kamu nih. Masa kamu mau segini-gini aja. Iya iya. Ayo dong. Nanti kita solat subuh bareng. Tajut bareng. Siap. Serius. Awas aku bangunin kamu gak bangun loh. Iya iya. Yaudah yuk. Dan. Aku gak tau rumah kamu nih. Iya iya. Aku bawa mobil kok. Wih. Sudah kaya orang nih. Alhamdulillah Pak Ustadz. Jangan hasil gimana nih. Ya enggak lah. Itu mahalal. Oh iya iya iya. Cuman tingkah lakunya aja yang gak mahal laku nih. Waktu seneng-seneng kayak gitu. Orang kebanyakan uang lah kayak gitu. Sampai gak tau uangnya mau dikemanain. Bisa dibilang gitu. Oh iya itu. Ayo. Alhamdulillah kalau kamu udah berubah. Iya dong. Ini sekarang isi HP aku. Ini Al-Quran. Terus. Waduh kemarin tuh. Pengir sholat. Kemarin tuh isinya kayaknya. Aduh udah aneh-aneh pokoknya. Ya sekarang. Alhamdulillah. Dan. Bener kata aku kan. Semenjak kamu berubah kayak gini. Dan kamu punya harta disedihahkan untuk nakyat. Dan orang-orang yang membutuhkan. Dan jika kamu kan semakinlah bicara kan. Hidup juga lebih tenang. Eh. Oke. Lebih bahagia. Daripada kamu uang hambur-hamburkan untuk hal yang negatif kayak gitu. Mending untuk hal yang positif kan. Kita bisa membantu sesama. Siap. Siap. Ya. Itu jangan-jangan di ini. Minimal kamu dari pendapatan kamu. Kamu harus 2,5% untuk orang yang membutuhkan. Jadi aku setiap malah. Aku kata Jian sekarang aku gak lupa sama ini. Nah. Ada sisanya. Ya kamu tahu sih. Bukan untuk hal-hal yang kayak kemarin. Enak sih. Setahat. Tapi nanti kamu dicebur ke apiku. Ya mudah-mudahan aku dapet jodoh ya. Ntar aku dijauhkan dari maksiat ya. Amin. 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 Kamu sekarang memperbaiki. Fokus memperbaiki diri kamu sendiri. Siap. Nanti ketika kamu udah ini. Pasti kamu dapetin orang yang dibantu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Coba inget-inget siapa? Kamu lupa. Fariza. Ini serius kamu, Za. Serius? Kamu bilang udah gak lama gak ketemu. Alhamdulillah. Subhanallah. Eh iya duduk duduk. Duduk duduk. Kalian apa kabar? Baik. Kebetulan sama yang lagi main sama Diden. Aku baru kemaren nyampe sini. Oh gitu. Kenapa gak ngabari aku? Emang saya gak ngabari. Semenjak kamu bilang kamu sibuk sama kerjaanmu. Yaudah aku gak mau ganggu. Serius kamu lebih cantik dengan dibalut hijab kayak gini. Pasti. Kasih hair. Kalau gitu. Kalau memang kalian ada yang mau dihomongin. Silahkan. Gak mau perintah aja gitu. Enggak. Kayaknya. Gerak-gerik kalian itu pengen ada yang mau dihomongin. Apaan sih maksudnya? Gak apa-apa. Satunya udah berhijab. Satunya juga ustad. Cocok banget kalian. Semoga kalian itu berjodoh. Jodoh tuh banyak. Allah yang tau. Kita gak pernah tau. Ya semoga aja. Ya. Amin. Aku tinggal dulu ya. Ustadz. Waalaikumsalam. Belum bilang ya? Belum. Kok grogi gitu sih? Enggak. Santai santai santai. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini serius kamu? Ya seperti yang kamu liat. Far. Aku gak bisa liat kamu lama-lama. Aku takut. Sejak malam itu, aku benar-benar ingin tobat, Ler. Kerjaan kamu lancar, apa itu? Kamu juga liat. Aku senang banget bisa liat kamu kayak gini. Mudah-mudahan kamu bisa isi komak. Amin. Semuanya serba kebetulan ya. Kita ketemu waktu itu, tapi aku ketinggalan, aku bisa nolong kamu, dan kamu dipertemukan sama pos aku, Pak Edo. Sampai kamu bisa berhenti dan kerja di sana. Dan sekarang kita ketemu lagi di Susana yang berbeda, kamu udah dibalut dengan hijab begini. Aku sangat senang banget. Aku lebih tenang seperti ini, Fer. Terus dengan nenek kamu gimana? Alhamdulillah nenek aku udah mendingan, Fer. Aku yakin orang tua kamu di surga sana juga ikut senang liat kamu kayak gini. Syukur deh kalau kayak gitu. Tinggal satu hal lagi yang belum kamu sepurnakan. Iya. Di Al-Quran sudah disebutkan. Penyempurna ibadah kamu itu adalah pernikahan. Kamu belum punya jodoh. Belum punya... Mana ada, Fer, orang yang mau sama bekas pelacur. Enggak ngomong kayak gitu, enggak ada bekas. Selama orang itu mau bertobat, dan selama orang itu menjadi lebih baik, itu excited banget buat aku. Itu istimewa banget buat aku. Enggak semua orang bisa kayak gini. Enggak semua orang punya hidayah kayak gini, kayak kamu. Jadi kamu patut bersyukur dengan apa yang udah kamu dapatkan selamanya. Kejadian kemarin mungkin itu jadi tolak ukur buat kamu. Maksud aku jadi pelajaran buat kamu. Ya, Fer. Aku bersyukur banget ketemu sama kamu. Gara-gara kamu, aku bisa berubah. Alhamdulillah kalau... Kalau kayak gitu. Jadi itu jadi amal jariah buat aku. Seperti yang aku tanyain tadi, kamu belum punya... Salon untuk menjadi suami kamu. Seperti yang aku omongin tadi, Fer. Mana ada orang yang mau sama orang seperti aku, bekas pelacur. Setiap manusia udah diciptakan berpasang-pasangan. Pasti ada. Dan salah satunya... Saya. Saya jatuh hati dari pertama kita ketemu. Cuman... Aku gak tahu harus jalan beriman. Karena aku merasa gak pantas. Fer. Kamu gak pantas ngomong kayak gitu sama aku. Aku hanya seorang bekas pelacur. Yang sangat hina. Kamu udah jadi orang yang baik sekarang. Kamu udah berubah. Kamu udah... Kembali lagi ke jalan yang benar. Dan itu suatu hal yang bikin... Aku lebih suka sama kamu. Lebih tertarik sama kamu. Aku... Aku beneran suka sama orang. Maaf. Di pertemuan kita yang kayak gini... Aku ngomongin. Tapi aku bener-bener... Jujur dengan aku yang paling baik. Kalau kamu berkenan... Boleh harus melamat kamu. Tidak. 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 Beliau langsung. Fer. Aku mohon sama kamu. Kamu pikirin dulu. Aku gak mau kamu nyesel di kemudian hari. Aku udah tahu kamu. Sebelum kamu kayak gini. Jadi gak perlu lagi taruh. Aku udah mematapkan hati untuk kamu. Jadi niat kedatanganku juga kesini. Aku pengen ketemu kamu. Pengen tahu kabar kamu. Melalui didan. Farah, semakasih banyak ya. Itu pun kalau kamu berkenan. Kalau kamu memang gak pernah. Mungkin kita belum jodoh. Iya. Gak apa-apa. Sampai aja. Aku hanya ngomong-ngomong potensi aku. Yaudah, Farah. Kalau kamu emang serius sama aku. Aku mau kok. Bohong kalau aku ngomong gak mau sama kamu. Aku memang butuh sosok laki-laki yang mau jadi imam aku. Yang mau membimbing aku. Kejadian yang lebih. Bener, Farah. Alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu. Kamu bilang aja kapan aku harus nyemuin eme kamu. Nanti aku kabari ya. Kapan kamu harus nyemuin eme aku. Tingin sih. Aku tunggu. Farah, yaudah. Aku tinggal masuk dulu ya. Kamu selesaikan urusan kamu dulu. Kamu pulang sama Didan. Aku nanti sama Didan, Pak. Yaudah, aku tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Cinta